Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun menjelaskan, untuk wilayah dataran rendah seperti Indonesia, cuaca panas ekstrim dikatakan tinggi apabila suhu maksimum 36 dan 37 derajat Celcius. Penyebabnya karena pergerakan ritme garis edar matahari sejak bulan Maret mengikuti siklus tahunan. Suhu di Indonesia ini mengikuti ritme garis edar matahari yang bergerak dari selatan, kemudian melintas ekuator, kemudian bergerak ke arah utara. Nah, matahari persis berada di lintang nol ya, ekuator itu kan pada bulan Maret, dan nanti itu berjalan ke utara mencapai 23,5 derajat lintang utara, itu maksimumnya di sana sebagai musim panas di belahan bumi utara. Secara keseluruhan dari pengamatan, puncak musim panas di Indonesia telah terjadi pada bulan April lalu. Jadi saat ini, suhu panas sudah mulai menurun berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius. Teriknya sinar matahari belakangan ini tentu dikhawatirkan bisa berbahaya bagi kulit manusia, apalagi jika tak dilindungi dengan penggunaan tabir surya atau sunscreen. Dokter spesialis kulit dan kelamin Karin Rahmani menjelaskan bahwa kulit manusia memiliki fungsi sebagai pengaturan suhu tubuh, baik dalam kondisi panas atau dingin. Namun apabila cuaca sangat panas, maka akan muncul gangguan sistem termolasi kulit yang bisa menyebabkan pembuluh darah melebar. Saat kondisinya itu panas sekali di area luar, maka biasanya ada gangguan sistem termoregulasi tuh, dimana kan dia akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Kadang-kadang kalau kondisinya lembab seperti pada di area Jakarta ini, keringatnya itu bisa banyak yang keluar, tapi kadang ada juga yang tertahan. Sehingga itu dapat meningkatkan kondisi panas tubuh atau jadi hipertermi. Nah hal-hal tersebut yang cukup berbahaya karena bisa menimbulkan terjadinya heat stroke. Terus kalau untuk kondisi kulit sendiri, karena dia banyak panas yang keluar, karena kondisi di luar itu juga cukup panas, jadi banyak pembuluh darahnya melebar atau fasodilatasi, jadi bisa adanya heat edema atau bengkak karena kondisi yang panas. Untuk itu, bagi sahabat yang beraktivitas di luar ruangan ketika cuaca panas ekstrim landa, jangan lupa lakukan persiapan ini sebelum kamu keluar ruangan ya. Pertama, pastikan kamu mengenakan pakaian dengan bahan yang mudah menyerap keringat, dan tertutup untuk menghindari sengatan sinar matahari secara langsung ke kulit. Kamu juga bisa memakai topi atau payung untuk menangkal sinar ultraviolet. Jangan lupa siapkan tisu atau handuk kering untuk mengeringkan area yang berkeringat agar menghindari penyakit kulit yang muncul. Kenakan juga sunscreen alias tabir surya dengan SPF minimal 30, dan ulangi pemakaiannya sebanyak 3 sampai 4 jam sekali. Lalu agar kulit tetap terhidrasi, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kurangi juga minuman dingin saat cuaca panas ya sahabat, supaya tidak mengalami gangguan pada saluran cerna. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri, Zaki Sahab, Rizki Priyadila, RTV.